Perang salib merupakan serangkaian konflik atau perang berskala besar yang diinisiasi, didukung, dan dikampanyekan oleh gereja Kristen Latin selama periode abad pertengahan, tepatnya pada tahun 1095 sampai dengan 1291 yang bertujuan untuk merebut kembali The Holy Land, Tanah Suci, Jerusalem, dan wilayah sekitarnya yang pada saat itu dikuasai oleh beberapa pasukan dan pemerintahan muslim. Ribuan orang bersumpah untuk melakukan perjalanan ke Jerusalem dan bertarung demi Kristen. Mereka mengenakan salib pada seragam mereka dan nantinya mereka dikenal sebagai kru cesignatus, tentara salib. Perang salib pertama dimulai pada tahun 1096 setelah pemanggilan Paus Urbanus II di Dewan Clermont pada tahun 1095. Seruan tersebut menyerukan kaum Kristen Eropa untuk melindungi umat Kristen di Timur Tengah dan merebut kembali Jerusalem dari kekuasaan muslim. Dan seruan itu memicu gelombang keberangkatan tentara salib dari Eropa menuju Timur Tengah. Selama dua abad berikutnya, terjadi beberapa kampanye perang salib yang terdiri dari ekspedisi militer, perjanjian diplomatik, dan konflik bersenjata antara pasukan Kristen dan Muslim. Beberapa perang salib yang terkenal adalah perang salib kedua yang terjadi pada tahun 1147 sampai 1149, yang dipimpin oleh Raja Louis VII dari Perancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman. Perang salib ketiga yang terjadi pada tahun 1189 sampai 1192, yang dipimpin oleh Raja Richard I dari Inggris. Dan perang salib keempat yang terjadi pada tahun 1202 sampai 1204, yang mengalami perubahan tujuan dari Timur Tengah ke Konstantinopel. Dan beberapa perang salib lainnya yang terjadi selama periode tahun 1095 sampai dengan 1291, dengan ambisi dan tujuan yang berbeda-beda. Pada video kali ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang sejarah bagaimana sebenarnya terjadinya perang salib, apa motivasi dan tujuannya, dan bagaimana konklusi dari salah satu perang terpenting yang terjadi dalam sejarah. Setelah pasukan muslim menaklukkan kekaisaran Bizantium dalam pertempuran Yarmuk pada tahun 636, Yerusalem jatuh di bawah kendali dari kekalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Selama masa ini, hubungan politik, perdagangan, dan toleransi antara negara-negara Arab dan Kristen Eropa mengalami fluktuasi hingga mencapai titik kritis pada tahun 1072. Pada tahun itu, Fatimiyah kehilangan kendali atas Palestina yang kemudian berhasil dikuasai oleh kekaisaran Turki Seljuk yang sedang berkembang dengan beberapa kampanye dan ekspansinya di Timur Tengah. Bangsa Seljuk dikenal seringkali memberikan gangguan-gangguan kepada para pedagang dan perziarah katolik di daerah perbatasan Palestina, yang akhirnya menyebabkan beberapa masalah dan juga memicu terjadinya Perang Salib di Eropa Barat. Banyak yang beranggapan bahwa Perang Salib adalah Perang Suci di mana Kristen Eropa pergi semata-mata untuk melawan agama lain, yaitu Islam, untuk memperhubutkan Tanah Suci Yerusalem. Namun, walaupun memang perang ini dimotivasi oleh agama dan sering digambarkan bahwa peserta Perang Salib percaya bahwa mereka sedang melakukan tugas suci yang diberikan oleh Tuhan, dan banyak dari mereka yang merasa bahwa partisipasi dalam perang ini akan memberi mereka penebusan dosa dan jaminan keselamatan jiwa, kita tidak bisa mengatakannya ini sepenuhnya adalah pertempuran dua agama. Tapi juga, pertempuran ini mungkin terjadi karena faktor-faktor yang lain, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan keinginan akan petualangan dan penaklukan. Secara agama, para pejuang salib didorong oleh keyakinan Kristen dan Seruan Paus untuk membebaskan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Namun, banyak juga pejuang salib yang terlibat karena alasan lain, seperti keinginan untuk mendapatkan tanah, kekayaan, atau status sosial. Selain itu, konflik internal di antara para pejuang salib dan antara berbagai kelompok Muslim menunjukkan bahwa perang ini tidak hanya sekedar pertarungan antara dua agama. Di sisi lain, banyak pihak di dunia Islam tidak melihat Perang Salib semata-mata sebagai perang agama, tetapi sebagai invasi oleh pasukan asing. Selain itu, ada juga konflik internal dalam Islam. Seperti antara Sunni dan Siah, serta antara berbagai faksi dan dinasti yang mempengaruhi dinamika dari Perang Salib ini. Karena jika ini hanya pertempuran dua agama, maka Perang Salib akan terjadi lebih awal di abad ke-8, di mana Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah masih menguasai tanah itu. Namun, di masa kekalifan Islam ini, mereka memiliki kedamaian dengan agama lain, baik itu Kristen maupun Yahudi, selama mereka membayar pajak. Dan juga, adanya penziarahan dan perdagangan Kristen Eropa ke tanah itu memberikan keuntungan bagi perekonomian dinasti Islam pada masa itu. Namun, seljuk yang menguasai wilayah Yerusalem setelah kekaisaran Islam sebelumnya yang membuat perdamaian ini menjadi kacau, di mana mereka meningkatkan kekerasan di sepanjang rute penziarahan Kristen untuk mengunjungi tempat-tempat suci mereka. Di sisi lain, kekaisaran Bizantium berhasil memperluas wilayahnya di bawah pemerintahan Basilius II dengan melakukan serangkaian penaklukan yang diinisiasinya selama setengah abad. Namun, meskipun berhasil memperluas wilayahnya, Basilius II dikenal karena kecenderungannya dalam mengabaikan urusan domestik dan juga gagal dalam mengintegrasikan serta mengorganisir daerah-daerah yang baru saja ia taklukkan. Pertempuran Manziker yang terjadi pada tahun 1071 menjadi awal kekalahan bagi Bizantium dengan bangsa Turki Seljuk yang berhasil menguasai sebagian besar daerah Anatolia, Turki sekarang. Dan juga memberikan beberapa konflik internal bagi Bizantium seperti Perang Saudara dan juga inflasi yang menguras perekonomian negara. Setelah kehilangan banyak wilayah yang disebabkan oleh invasi bangsa Turki Seljuk dan juga diperparah dengan adanya Perang Saudara, General Alexius Komnenus berhasil merebut tahta kerajaan Bizantium pada tahun 1081 dan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Alexius I dan juga mulai mengkonsolidasikan kendali beserta pasukannya di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1095, Kaisar Alexius I mengirimkan utusannya kepada Paus Urbanus II dan meminta pasukan tentara bayaran dari barat untuk membantu menghadapi ancaman Turki dan membantu dalam merebut kembali wilayah mereka yang hilang. Permintaan bantuan dari Bizantium ini beserta dengan faktor-faktor lain seperti masalah perziarah dan keinginan untuk merebut kembali tanah suci memicu seruan Paus Urbanus II untuk Perang Salih I pada tahun 1095. Seruan ini direspon dengan antusias oleh banyak bangsawan dan kesatria Eropa yang memandangnya sebagai kesempatan untuk berjuang demi agama dan mendapatkan kekayaan serta tanah baru. Pada bulan November 1095, di Konsili Clermont, Perancis Selatan, Paus Urbanus II menyurahkan umat Kristen Barat untuk mengangkat senjata untuk membantu Bizantium dan merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Robert de Monk, yang menulis pada 25 tahun setelah kejadian, menuliskan Paus Urbanus, mengatakan, Siapapun yang hanya karena delikasi bukan untuk mendapatkan kehormatan atau uang pergi ke Yerusalem untuk membebaskan gereja Tuhan dapat menggantikan perjalanan ini untuk semua pertobatan. Seruan ini menjadi titik awal dari Perang Salih I hingga berakhirnya Perang Salih pada tahun 1291. Permohonan Paus Urbanus mendapatkan tanggapan baik di kalangan elit militer maupun warga biasa. Mereka yang memilih untuk bergabung dalam seruan tersebut mulai mengenakan Salih sebagai lampang kesetiaan kepada gereja dan tujuan mereka dalam membantu Bizantium dan juga merebut kembali Yerusalem di Palestina dari tangan Muslim. Mengalihkan fokus ke Yerusalem merupakan langkah penting karena Perang Salih pada dasarnya bukan operasi militer melainkan penziarahan. Dari sudut pandang teologis, kekristianan tidak memiliki konsep tentang Perang Suci. Meskipun perang dapat dianggap adil, berperang tidak dianggap sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan surgawi seperti yang mungkin ada di beberapa konsep teologi lain. Namun, peziarahan ke tempat suci dapat memberikan manfaat spiritual bagi peziarahan. Paulus Urbanus II memiliki pemahaman yang mendalam untuk menjanjikan Perang Salih sebagai peziarahan yang disertai dengan aktivitas militer. Dan dengan itu, The First Crusade, Perang Salih Pertama, terjadi. Empat pasukan tentara salih terbentuk dari beberapa wilayah di Eropa Barat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Raimon dari St. Gilles, Godfrey dari Bielan, Hugh dari Fermandois, dan Bahamon dan Tancred dari Taranto. Pada bulan Agustus 1096, mereka mulai mengkonsolidasikan kekuatan dan berangkat menuju Byzantium. Sementara itu, sekelompok pasukan dan rakyat yang dikenal sebagai The People's Crusade memulai perjalanan mereka lebih awal di bawah komando Peter the Hermit. Ketika kelompok tentara salih yang dipimpin oleh Peter tiba di kegisaran Byzantium, Kaisar Alexius menekankan agar mereka menunggu kedatangan bangsawan barat lainnya untuk memperkuat pasukan tentara salih. Namun, Peter dan pasukannya bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan akhirnya, mereka yang kekurangan pasukan harus dikalahkan dalam penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Turki di luar kota Nizia. Dan hanya menyisakan 3.000 orang yang berhasil melarikan diri dari penyergapan tersebut. Sementara itu, kelompok tentara salih yang dipimpin oleh pangeran Emiko melakukan serangkaian pembantaian terhadap orang Yahudi di berbagai kota di Rhineland pada tahun 1096. Tindakan ini memicu kemarahan dan menimbulkan krisis besar dalam hubungan antara komunitas Yahudi dan Kristen. Ketika keempat pasukan utama tentara salih tiba di Konstantinopel, Alexius menekankan agar para pemimpin mereka bersumpah setia kepadanya dan mengakui otoritasnya atas wilayah yang mereka taklukan dari Turki, serta wilayah lain yang mungkin akan mereka taklukan. Namun, hanya Bohemond yang menolak untuk memberikan sumpah tersebut. Pertempuran pertama tentara salih terjadi dalam penghubungan Antioquia yang terjadi pada bulan Oktober 1097 sampai dengan bulan Juni 1098. Ketika mereka berhasil masuk ke Antioquia, mereka mendapat perlawanan dari pasukan muslim yang dipimpin oleh Kerboga. Bohemond dengan pasukannya berhasil mengalahkannya dan melakukan serangkaian pembantaian terhadap penduduk muslim di kota tersebut pada bulan Juni 1908. Setelah merebut Antioquia, Bohemond dan pasukannya memilih tetap di Antioquia dan menjaga daerah tersebut dari serangan dari pasukan muslim lainnya. Sementara itu, sebagian anggota tentara salib yang tersisa mulai bergerak ke selatan dan berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang perjalanannya. Mereka akhirnya tiba di Jerusalem pada tanggal 7 Juni 1099. Dengan adanya bantuan dari Genoa, para tentara salib mulai membangun dua menara, ketapel, dan alat pemecah lainnya untuk menembus pertahanan dari Jerusalem. Pada pertanggahan Juli 1099, Godfrey dari Bwilon memutuskan untuk menyerang bagian tembok yang dianggapnya lebih lemah pada malam hari. Di bawah komando Godfrey, para tentara salib mulai melancarkan serangan tersebut dan akhirnya berhasil memasuki kota pada tanggal 15 Juli 1099. Setelah memasuki Jerusalem, para tentara salib mulai mengambil alih kota tersebut. Dengan korban penduduk muslim dan Yahudi, diperkirakan 3.000 sampai 10.000 penduduk terjatuh dalam prosesnya. 12 Agustus 1099, para tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey berhasil mengalahkan pasukan Mesir di Ascalon. Kemenangan di Ascalon menandai akhir dari perang salib pertama dan memperkuat posisi tentara salib di Jerusalem. Serta adanya pengangkatan Godfrey sebagai advokatus sangti sekulgri atau pelindung makam kudus. Empat negara tentara salib dibentuk untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah mereka kuasai. Negara-negara tersebut terdiri dari kerajaan Yursalem, wilayah Edesa, wilayah Tripoli, dan kerajaan Antioquia dan dikenal dengan nama Utrumar. Setelah pembentukan ini, nantinya terjadi beberapa konflik internal dan juga ancaman eksternal dari muslim yang terkejut atas serangan-serangan ini. Dan dengan itu, para muslim mulai berorganisasi lebih efektif melawan negara-negara tentara salib. Dan dengan ini, nantinya memulai Perang Salib Kedua. Pada tahun 1144, terjadi ekspansi di kota Edesa yang dilakukan oleh Imad Ad-Din Zanggi yang merupakan pemimpin dari bangsa Selju. Ekspansi tersebut dilakukan oleh bangsa Selju untuk bisa mewasai daerah Edesa dan juga sebagai balasan atas pembantaian yang dilakukan tentara salib terhadap kaum muslim. Setelah menakulkan kota Edesa, Zanggi dan pasukannya mulai melakukan pembantaian terhadap orang Kristen. Banyak dari mereka yang dibunuh, diculik, dan bahkan sampai dijadikan buddha bagi bangsa Selju. Tindakan ini memicu terjadinya Perang Salib Kedua yang berlangsung dari tahun 1147 sampai 1149 dan juga berhubungan dengan Rekongquista dan Perang Salib Utara. Setelah jatuhnya kota Edesa ke bangsa Selju, pasukan muslim mulai mengkonsolidasikan kekuatannya di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayubi yang nantinya di bawah komando dari Salahuddin terjadinya penaklukan Yerusalem ke tangan kaum muslim. Pada bulan Desember 1145, Eugene ketiga yang baru saja menjabat sebagai paus mengeluarkan bulu kuantum predecessors sebagai seruan untuk melakukan Perang Salib yang kedua untuk mengembalikan kekuasaan orang Kristen di kota Edesa. Perang Salib ini direncanakan agar lebih terorganisir dan juga akan dipimpin oleh beberapa raja-raja kuat di Eropa seperti Louis ketujuh dari Perancis dan Conrad ketiga dari Jerman dan beberapa pangeran serta bangsawan yang juga ikut terlibat dalam Perang Salib kedua. Pada bulan Mei 1147, Conrad ketiga dan pasukannya mulai berangkat menuju Palestina. Akan tetapi, terjadi pertempuran dari Conrad dan pasukannya yang melawan Kaiser Manuel pertama di Konstantinopel pada saat mereka melewati Bizantium. Dalam pertempuran itu, Conrad dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Manuel pertama dan membuat mereka harus segera melanjutkan perjalanan ke pantai Basforus dan dilanjutkan menuju Anatolia. Ketika Conrad dan pasukannya tiba di Anatolia, mereka mulai mendapatkan beberapa serangan dari pasukan Seljuk yang berada di bawah kepemimpinan Sultan Mesut pertama dalam pertempuran Dori Leum kedua yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1147. Akibat dari serangan itu, Conrad dan pasukannya lagi-lagi dikalahkan oleh bangsa Seljuk yang bahkan hampir menghancurkan seluruh pasukannya. Sementara itu, Pasukan Perancis yang dipimpin oleh Louis ketujuh berangkat pada bulan Juni 1147 dan bertemu dengan pasukan Conrad di bagian Turki Utara. Setelah Conrad dan Louis bergabung, mereka baru mulai mengkonsolidasikan kekuatannya untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan Seljuk. Pada tanggal 24 Desember 1147, pasukan Louis dan Conrad berhasil mengalahkan pasukan Seljuk dalam pertempuran Ephesus. Akan tetapi, pada tanggal 6 Januari 1198, pasukan Louis dan Conrad dikalahkan oleh pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Mesut, yang juga menimbulkan kerigian besar bagi tentara Salim. Setelah pertempuran itu, mereka melanjutkan perjalanannya ke Antioquia dengan sisa pasukannya yang sedikit akibat kekalahan dari pasukan Mesut dan adanya beberapa penyakit yang menyerang pasukan tentara Salim. Pada tanggal 19 Maret 1148, pasukan tentara Salim tiba di Antioquia dengan tujuan awal mereka untuk merebut kembali Edesa. Akan tetapi, Boardwin ketiga dari Yerusalem dan Knights Templar memiliki rencana yang berbeda dikarenakan mereka sedang mengalami pertempuran dengan Damascus sejak tahun 1147. Dengan itu, mereka mengadakan Konsili Akre pada tanggal 24 Juni 1148 dan mengubah tujuan mereka menjadi merebut Damascus. Penghubungan Damaskus dilakukan selama 5 hari dari tanggal 24 hingga 28 Juli 1148. Akan tetapi, penghubungan ini berakhir dengan kekalahan bagi tentara Salim yang dikarenakan kurangnya strategi serta adanya bantuan dari Nur Ad-Din yang membantu mempertahankan Damascus. Pada tanggal 29 Juni 1149, pasukan Nur Ad-Din berhasil mengalahkan tentara Salim pada pertempuran Inap yang menyebabkan rusaknya hubungan antar umat Kristen karena kegagalannya dalam menguasai Damascus. Peristiwa ini menandai akhir dari perang salib kedua dan juga jatuhinya Yerusalem ke tangan Salahuddin ketika balian dari Ibelin menyerahkan Yerusalem pada peristiwa Siege of Yerusalem pada tanggal 2 Oktober 1187. Dan juga ini menjadi pemicu akan terjadinya perang salib ketiga atau perang salib para raja The Crusade of the Kings. Setelah kegagalan perang salib kedua, Gregoris ke-8 mengeluarkan Bula Audita Tremendi pada tanggal 29 Oktober 1187 sebagai seruan untuk memulai perang salib ketiga yang dipimpin oleh Kaisar Roma Frederick Barbarossa Richard I dari Inggris atau Richard the Lionheart dan Raja Philip II Agustus dari Perancis. Perang salib ini dimulai dengan tujuan mengambil alih Yerusalem dari tangan Salahuddin. Richard dan pasukannya berangkat menuju Palestina melalui jalur laut. Sedangkan Frederick memulai perjalanannya bersama pasukannya pada tahun 1189 dan bergerak menuju Palestina melalui jalur darat. Akan tetapi, ketika Frederick dan pasukannya melewati Konstantinople, mereka mendapatkan serangan dadakan dari pasukan aliansi Byzantium dan Salahuddin yang membuat Frederick kehilangan sebagian pasukannya. Pada bulan Maret 1190, Frederick dan pasukannya berhasil mencapai Anatolia yang saat itu dikuasai oleh bangsa Turki Seljuk. Pada tanggal 18 Mei 1190, Frederick dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Seljuk dalam pertempuran Iconium dan juga berhasil menguasai daerah tersebut. Akan tetapi, Frederick meninggal pada tanggal 10 Juni 1190 karena tenggelam di dekat Kastil Silivki di Sungai Goksu dalam perjalanannya matian Frederick menyebabkan timbulnya masalah internal di dalam pasukannya karena tanpa adanya pemimpin mereka menjadi panik dan mudah diserang oleh bangsa Seljuk yang mengakibatkan banyak dari mereka dibunuh dan hanya sebagian yang berhasil melarikan diri ke daerah Akre, Palestina. Sementara itu, Richard dan pasukannya tiba di Akre pada tanggal 8 Juni 1191 dan mulai mengkonsolidasikan pasukannya untuk menguasai daerah Akre. Pada tanggal 12 Juli 1191, mereka berhasil menguasai daerah tersebut di bawah kepemimpinan Richard. Pada tanggal 20 Agustus 1191, Richard melakukan pembantaian terhadap 2000 tahanan dalam peristiwa pembantaian ayah dia. Tindakan ini memicu pembalasan dari Salahuddin yang kemudian memerintahkan eksekusi masal terhadap tahanan Kristen sebagai bentuk balasan atas kekejaman yang dilakukan Richard. Dilihat dari tindakan kedua pemimpin ini, kedua belah pihak sebenarnya sama saja. Balas endam bukanlah bentuk dari keadilan. Pada tanggal 7 September 1191, terjadi pertempuran Arsof yang melibatkan pasukan dari Richard dan Salahuddin yang berhasil dimenangkan oleh Richard. Pada pertempuran tersebut, pasukan dari Richard berhasil menguasai pantai Palestina Tengah termasuk pelabuhan Java. Pada tanggal 12 September 1191, Salahuddin membubarkan sebagian besar pasukannya. Melihat hal ini, Richard memerintahkan pasukannya untuk maju sejauh 12 mil dari Yerusalem sebelum mereka terpaksa mundur kembali ke pantai. Kew ketiga dari Burgundia, pemimpin kaum Frank, melakukan serangan langsung ke Yerusalem. Namun, pandangan ini memecah belah tentara Salib menjadi dua vaksi yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk mencapai tujuan mereka. Tanpa komando yang bersatu, tentara Salib tidak memiliki pilihan selain mundur kembali ke pantai. Pada tanggal 27 Juli 1192, pasukan Salahuddin berhasil merebut kota Java setelah pertempuran melawan tentara Salib. Namun, pasukan Richard menyerbut Java dari laut dan berhasil mengusir pasukan Salahuddin dari kota tersebut dan memaksa Salahuddin untuk menarik pasukannya. Pada tanggal 2 September 1192, Richard dan Salahuddin mencapai kesepakatan dengan menandatangani perjenjian Java. Perjenjian ini menetapkan bahwa Yerusalem akan tetap berada di bawah kendali Muslim. Sementara itu, perziarah dan pedagang Kristen yang tidak bersenjata akan diizinkan untuk mengunjungi kota tersebut secara bebas. Dengan itu, perjenjian Java menjadi titik akhir dari perang Salib ketiga dan mengakhiri pertempuran antara pasukan Kristen dan Muslim. Pada tahun 1197, 5 tahun kemudian, Kaiser Henrik VI memulai perang Salib baru yang dikenal dengan Perang Salib tahun 1197. Namun, saat pasukannya dalam perjalanan menuju Palestina, Henrik VI meninggal dunia di Messina pada tanggal 28 September 1197. Para bangsawan yang tersisa berhasil merebut sebagian pantai Levan antara Tirus dan Tripoli sebelum mereka kembali ke Jerman. Perang Salib ini berakhir pada tanggal 1 Juli 1198 setelah tentara Salib merebut kembali kota-kota penting seperti Sidon dan Perut. Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Yang merupakan sebuah kampanye militer Kristen Latin yang diinisiasi oleh Paus Innocentius III dengan tujuan utama mereka untuk merebut kembali kota Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslim. Namun, terjadi serangkaian peristiwa ekonomi dan politik yang mengarah pada penghubungan Zara oleh tentara Salib pada tahun 1202 dan penjarahan Konstantinopel pada tahun 1204. Penjarahan Konstantinopel mengakibatkan terpecahnya kekaisaran Bizantium menjadi tiga negara yang berpusat di Nicea, Trebizon, dan Epirus. Hal ini menyebabkan terjadinya Partiti Oterarum Imperi Romaniae atau pembagian kekaisaran Bizantium oleh tentara Salib dan sekutu mereka dari Venesia yang kemudian dikenal sebagai Periode Frankokratia yang dalam bahasa Yunani berarti kekuasaan Kaun Frank. Perang Salib keempat secara signifikan memperkuat skisma Timur Barat yaitu menyebabkan perpecahan besar antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur dan memberikan pukulan telak bagi kekisaran Bizantium. Hal ini berkontribusi pada kemunduran dan kejatuhan kekisaran tersebut serta meningkatkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Penjarahan Konstantinopel dan dampaknya bersamaan dengan ribuan kematian menyebabkan kelemahan wilayah tersebut terhadap serangan dari luar. Selain itu kekisaran juga kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Balkan, Anatolia dan kepulauan-kepulauan di sekitarnya yang membuatnya rentan terhadap invasi oleh belik Turki kecil yang kemudian membentuk Kesultanan Ottoman yang nantinya berhasil mengambil alih Konstantinopel. Perang Salib kelima yang terjadi pada tahun 1217 sampai 1221 melanjutkan upaya mereka dalam merebut kembali Yerusalem dan seluruh wilayah Palestina dengan cara menaklukkan Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Al-Adil yang merupakan saudara dari Salahuddin. Paus Honorius ketiga memimpin organisasi tentara Salib yang dipimpin oleh Raja Andras ke-2 dari Hungaria dan Adipati Lloydport ke-6 dari Austria dalam serangan terhadap Yerusalem. Namun upaya mereka gagal dan kota tetap berada di bawah kendali Muslim. Pada tahun 1218 pasukan Jerman di bawah pimpinan Oliver dari Kohn serta pasukan campuran dari Belanda, Flandria, dan Frisia yang dipimpin oleh Komte Holandia bergabung dalam tentara Salib untuk menyerang Damietta di Mesir. Pada bulan November 1219 mereka berhasil merebut pelabuhan Damietta dalam pertempuran tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka ke selatan menuju Cairo pada bulan Juli 1221. Akan tetapi mereka terpaksa harus mundur karena kekurangan pasokan dan pada saat itu Sultan Al-Kamil yang memimpin pasukan Ayubiah langsung melakukan serangan dadakan dan juga berhasil mengalahkan tentara Salib pada pertempuran Mansurah pada bulan Agustus 1221. Meskipun tentara Salib masih memiliki pengaruh yang kuat di Damietta, namun mereka mengusulkan penarikan pasukan dari kota dan melakukan genjatan senjata selama 8 tahun kepada Sultan sebagai bagian dari kesepakatan. Dalam perjanjian itu, mereka menawarkan untuk membiarkan pasukan tentara Salib melintasi wilayah tersebut, membebaskan tahanan dan mengembalikan relik Salib. Sebelum penyerahan Damietta dilakukan, kedua belak pihak setuju untuk menyandara beberapa toko penting, termasuk John dari Brienne, dan Herman dari Salsa, dari pihak Eropa, serta seorang putera Al-Kamil dari Mesir. Pelepasan Damietta kepada Sultan Al-Kamil terjadi pada tanggal 8 September 1221, dan juga mengakhiri Perang Salib ke-5 dengan kegagalan bagi pihak tentara Salib. Perang Salib ke-6 dimulai pada tahun 1228 sebagai upaya untuk merebut kembali Yerusalem setelah kegagalan Perang Salib ke-5. akan tetapi dengan fokus utama pada perjanjian diplomatik Frank Lai ke-2 dengan Sultan Al-Kamil yang terjadi pada 18 Februari pada tahun 1229 melalui perjanjian Treaty of Java. Kesepakatan tersebut mengakibatkan Yerusalem diserahkan kepada kendali Kristen dengan syarat bahwa peziarah Muslim diperbelehkan dengan bebas memasuki kota itu tanpa adanya gangguan dari orang Kristen. Dan dengan perjanjian itu juga, Perang Salib ke-6 berhasil dimenangkan oleh pihak tentara Salib melalui jalur diplomasi dan juga mengembalikan Yerusalem ke kekuasaan Kristen. Hal ini menciptakan presiden atau contoh penting dalam mencapai keberhasilan Perang Salib tanpa harus melibatkan keterlibatan langsung dari kepausan dan juga tanpa harus mengorbankan banyak darah dalam prosesnya. Pada tahun 1229, Frederick II dan Sultan Al-Kamil mencapai genjatan senjata selama 10 tahun. Namun pada tahun 1234, Gregorius IX mengeluarkan benteng kepausan Rachel Sumfidence yang menyerukan Perang Salib Baru yang dikenal sebagai Perang Salib Baron setelah berakhirnya genjatan senjata tersebut. Meskipun beberapa bangsawan Inggris dan Perancis memutuskan untuk berangkat, akan tetapi keberangkatan Perang Salib tertunda karena Frederick menentang aktivitas Perang Salib sebelum berakhirnya genjatan senjata tersebut. Alhasil, Frederick harus dikecilkan pada tahun 1239 sehingga sebagian besar tentara Salib menghindari wilayahnya dalam perjalanan menuju Palestina. Ekspedisi Perancis dipimpin oleh Theobald pertama dari Nefar dan Hugh dari Burgundy. Ketika Theobald tiba di Akra pada tanggal 1 September 1239, ia mulai terlibat dalam perang saudara di antara kaum Ayubiah. Theobald kemudian memutuskan untuk memperkuat Ascalon untuk melindungi perbatasan selatan kerajaan dan kemudian bergerak melawan Damascus. Namun, ketika pasukan tentara Salib bergerak dari Akra ke Java, mereka dihadapkan dengan pasukan Mesir yang menyebabkan terjadinya pertempuran Gaza. Setelah pertempuran yang itu, Theobald berhasil merendingkan kembalinya Yerusalem dengan bantuan perselisihan internal di kalangan kaum Ayubiah. Sementara itu, pada bulan Juli 1239, Baldwin dari Kordene melakukan perjalanan ke Konstantinopel bersama pasukan kecilnya dan pada musim dingin di tahun yang sama, ia kembali dan dimahkotai sebagai keisar. Baldwin kemudian melakukan perang salibnya sendiri dan berhasil merebut beberapa benteng di sekitar Konstantinopel. Meskipun perang salib Baron berhasil memperluas wilayah Kristen di Palestina, keberhasilan tersebut hanya bertahan beberapa tahun kemudian. Yerusalem jatuh pada tahun 1244 selama pengepungan dan pertempuran La Verbiere yang mengakibatkan kerugian besar bagi tentara salib Kristen. Hal ini mendorong Louis IX dari Perancis untuk mengorganisir dan memulai perang salib ke-7. Perang salib ke-7 yang terjadi pada tahun 1248 sampai 1254 merupakan kampanye pertama dari dua perang salib yang dipimpin oleh Louis IX. Tujuannya adalah merebut kembali Bastina dengan menyerang Mesir. Pusat Kekuatan Muslim di Timur Tengah yang saat itu dikuasai oleh As-Salih Ayub Putra Al-Kamil. Perang salib ini dilakukan sebagai tangkapan terhadap kemunduran kerajaan Yerusalem yang dimulai dengan kehilangan kota suci pada tahun 1244 dan diinisiasi oleh Innocentius IV bersama dengan perang salib Rusia melawan Kaisar Frederick II dan serangan Mongol. Pada tahun 1244, Louis menderita infeksi malaria yang parah. Tim dia bersumpah untuk berangkat dalam perang salib jika sembuh. Ketika kesehatannya pulih, ia memenuhi sumpahnya dan segera memulai persiapan. Pada tahun berikutnya, Paus memimpin konsili Lyon pertama yang memimpin pelaksanaan perang salib baru di bawah komando Louis. Ketika Roma dikepung oleh Frederick, Paus juga meluarkan Ad Apostoliciae Dignitatis Apicem yang secara resmi memperbarui hukuman ekskomunikasi terhadap Kaisar dan mencabut tahtanya dari Kekaisaran dan Napoli. Upaya perekrutan di bawah Kardinal Odo dan Cateros sulit dilakukan. Namun, perang salib akhirnya dimulai pada 12 Agustus 1248. Ketika Louis meninggalkan Paris dengan lambang peziara, ia didampingi oleh Ratu Margaret dari Provence, dua saudara laki-lakinya yaitu Charles I dari Anjo dan Robert I dari Artois, serta adik mereka Alphonse dari Poitiers. Mereka diikuti oleh sejumlah bangsaan lainnya. Asali Ayub melakukan kampanye di Damascus ketika kaum Frank menyerbu karena ia memperkirakan tentara salib akan mendarat di Suria dan mempercepat pasukannya kembali ke Cairo. Dia meminta wazirnya, Pakor Ad-Din Ibn Asaif untuk memimpin pasukan untuk melindungi Damietta dan mengantisipasi invasi. Pada tanggal 5 Juni 1249, armada tentara salib mulai mendarat dan mengepung Damietta. Dalam pertempuran tersebut, komandan Mesir memutuskan untuk mengevakuasi kota dan dengan kesempatan ini, tentara salib berhasil menguasai kota Damietta dalam pertempuran tersebut. Setelah kematian Sultan As-Salih Ayyub pada bulan November 1249, Syajar Aldur, istrinya, menyembunyikan berita tersebut dan juga memasukkan dokumen yang menunjuk puteranya Al-Muazzam Turansyah sebagai puaris. Pada bulan Desember 1249, Louis berkemah di tepi sungai di seberang Mansuroh. Selama 6 minggu, pasukan Barat dan Mesir saling berhadapan di sisi kanal yang berlawanan dan berujung pada pertempuran Mansuroh pada 11 Februari 1250 dan berhasil dimenangkan oleh tentara saling. Pada 28 Februari 1250, Turansyah tiba dari Damascus dan memulai serangan terhadap pasukan Frank dengan mencegat pasukan makanan dari Damietta yang mengakibatkan pasukan Frank terkena kelaparan dan penyakit. Pertempuran Fariskur pada 6 April 1250 merupakan kekalahan telak bagi pasukan Louis. Tak hanya itu, Louis juga harus melepaskan kekuasaannya di Damietta dan harus membayar beberapa tebusan agar dia bisa dibebaskan dari tahanan pasukan Turansyah. Dengan itu, hal ini dianggap sebagai akhir dari Perang Salib ke-7. Setelah kekalahan tentara salib di Mesir, Louis IX tetap berada di Suria hingga tahun 1254 untuk mengkonsolidasikan negara-negara tentara salib. Namun, ancaman bangsa Mongol mendorong Kutus, salah satu pemimpin Mamluk, untuk merebut kekuasaan pada tahun 1259. Bersama dengan Baibars, mereka berhasil mengalahkan bangsa Mongol di Ain Jalut. Baibars kemudian menguasai Damaskus dan Aleppo sebelum mengambil alih kendali setelah kematian Kutus. Di antara tahun 1265 dan 1271, Baibars berhasil mengusir Kamprink ke poster depan di pesisir pantai. Tujuannya adalah mencegah aliansi antara bangsa Latin dan Mongol dan mempertahankan akses terhadap pasokan Buddha dari Rusia. Selama periode ini, konflik di negara-negara tentara salib berlanjut, termasuk perang seperti perang Sainsabas. Pada tahun 1270, Charles dari Anjo mengorganisir perang salib ke-8 dengan menyerang Tunis untuk keuntungannya sendiri. Akan tetapi upayanya gagal karena banyaknya tentara salib yang terkena penyakit dan juga kematian Louis IX di Tunis pada tanggal 25 Agustus. Pada tahun 1291, jatuhnya Tripoli dan kekalahan dalam pengepungan Akre menandai akhir kehadiran Eropa Barat di Palestina dan menandai berakhirnya perang salib yang bertujuan untuk membebaskan Yerusalem. Perang salib adalah kegagalan total dalam mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen di Tanah Suci Yerusalem dalam jangka panjang dan dengan kedatangan Ottoman wilayah tersebut tetaplah kuat sebagai wilayah muslim seperti yang sebagian besar terjadi pada saat ini. Perang salib juga mempunyai konsekuensi yang cukup besar bagi semua pihak yang terlibat. Selain kematian, kehancuran, dan kesulitan yang diakibatkan oleh perang, perang juga mempunyai dampak politik, ekonomi, dan sosial yang bahkan sampai tahun-tahun setelahnya. Tak hanya itu, gagasan perang salib juga digunakan untuk memberikan pembenaran agama atas penaklukan dunia baru pada abad ke-15 dan ke-16. Pada saat yang sama, perang salib memang memiliki dampak signifikan dalam memperkuat rasa identitas dan kesatuan budaya di Eropa. Misi bersama untuk merebut tanah suci dari kekuasaan muslim mendorong rasa solidaritas di antara bangsa-bangsa Eropa yang berbeda yang mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas Kristen yang lebih besar. Walaupun adanya konsekuensi negatif nantinya seperti peningkatan xenofobia terhadap minoritas seperti Yahudi dan Islam di Eropa, bahkan hingga sekarang. Namun, perkembangan tatanan militer dan kesatriaan yang terjadi sebagai hasil dari perang salib memiliki dampak jangka panjangnya. Konsep kesatriaan, kode etik, dan nilai-nilai keberanian yang dipromosikan selama perang salib menjadi bagian integral dari budaya Eropa dan membentuk struktur sosial dan militer di berbagai negara. Dan walaupun secara tidak langsung dan memiliki jarak waktu yang lama, mungkin saja, bisa saja, interaksi ini yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran Eropa akan kemajuan keilmuan di dunia Islam seperti matematika, astronomi, kelukteran, dan filsafat yang pada akhirnya memperkaya intelektual Eropa dan membawanya keluar dari abad kegelapan menuju abad pencerahan. Renaissance. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!